selamat menikmati jadi pita ini bisa dipakai buat gantungan kunci jepit pita atau aksesori jadi ini saya pakai untuk hiasan tas seperti ini seperti ini jadi lebih manis tampilan tasnya kita mulai saja tutorialnya selamat menonton pertama yang harus disiapkan dulu benang polyester saya pakai di 30 jadi ini benang politik butuhnya dikit aja karena cuma butuh sekitar 8 gram jadi nanti untuk ukuran segini bisa jadi 4 kemudian hakpen nomor 5 atau 3 mili kemudian tang potong atau gunting kemudian korek dan jarum langkah pertama buat slip knot buat slip knot kemudian buat 33 CH jadi buat 33 CH 1 2 3 4 5 33 lalu skip 1 saya pakai di jadi disini di peg bump ini skip 1 di CH yang kedua buat 1 SC kemudian beri penanda kemudian buat 2 HDC di lubang berikutnya 1 2 kemudian buat 2 DC 1 di lubang berikutnya 1 DC kemudian kemudian buat 2 TR atau 2 triple crochet jadi ambil 1 2 buat lagi 1 TR DTR kemudian kemudian buat 2 double triple crochet jadi 2 DTR 1 2 3 3 kali kaitan benang kaitan benang kaitan benang kaitan benang kaitan benang kaitan benang kemudian buat 2 TR 2 kemudian buat 2 DC 1 2 kemudian buat 2 HDC 1 2 kemudian buat 2 slip 1 2 kemudian ulangi langkah ini jadi arahnya terbalik nih jadi pertama buat 2 HDC jadi kebalikannya ya 1 2 2 HDC kemudian 2 DC 1 2 2 triple crochet atau 2 TR DTR kemudian 2 DTR 1 1 2 3 4 4 4 kali buang 2 3 3 kali ambil kaitan benang kemudian kemudian balik lagi 2 TR 2 DC kemudian 2 HDC 1 2 2 lubang CH yang terakhir buat increase jadi isi 2 SC kemudian untuk sisi sebelahnya jadi jadi ulangi langkah yang sama jadi dari pertama 1 SC masuknya di lubang yang sama dengan ini lubang CH yang terakhir 1 SC kemudian masuk di lubang HDC di sini sekalian diselipkan sisa benang sekalian diselipkan sisa benang 1 SC 1 SC 1 SC 1 SC 3 1 SC selamat menikmati 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 Kemudian buat 19 chain, 19 CH, 2, 3, 4, 5, 19, kemudian buat skip 1, jadi skip 1 lubang di lubang chain yang kedua, buat 1 SC, kemudian beri penanda, lalu buat 1 DC, 1, ini 1 HDC ya, 1 HDC, kemudian yang ketiga buat 1 DC, 1 DC, jadi caranya sama, cuma ini bedanya 1 aja, kalau yang tadi itu 2, ini 1, jadi ini yang ke-1, buat 1 TR, kemudian 1 DTR, kemudian 1 TR, 1 DC, 1 HDC, 2 slip, kemudian, kemudian, balik lagi, 1 HDC, 1 DC, 1 TR, 1 DTR, 1 DTR, 1 DC, 1 DC, 1 DTR, 1 HDC, kemudian 2 SC atau increase, 1, 2, kemudian untuk sisi selanjutnya, ulangi langkah yang sama, jadi pertama buat 1 SC, jadi di lubang yang sama dengan increase, kemudian masuk di, lubang HDC, kemudian ini yang sama, Terima kasih telah menonton 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 Ini boleh diselipkan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton